Selamat datang kembali tentunya di Herworld A Chat With, kali ini dengan Mika Tambayong. Hai! Ini agak bingung sih waktu dibilang sama tim redaksi bahwa Mas, gue lihat nanti interview Mika Tambayong ya, aku tuh gini, aku tuh manggil omnya Mika adalah Mas. Berarti kan aku harusnya sejajaran ya sama Omnya. Hai Mika, apa kabar? Kakak aja ya Kakak. Baik, Kak, sehat begitu. Congratulations ya, kemarin jadi pemerannya Raya, pengisi suara Raya untuk versi Bahasa Indonesia. Betul, thank you. Apa rasanya waktu pilih? Aduh Kak, gimana ya? Aku waktu ditawarin audition aja, aku tuh udah kayak, is this a dream? Karena bener-bener, literally, aku grew up nonton Disney, film-film Disney. Aku pertama kali belajar nyanyi juga lagu Disney dulu. Jadi, it's part of my childhood gitu, sampe sekarang gitu. Dan, I think it's always a girl's dream untuk jadi Disney Princess. Sejujurnya. Mas, ikan kayak, semua pengen kayak, aku pengen banget jadi Disney Princess gitu. Dan, apalagi aku ditawarinnya Raya, putri Princess Disney pertama dari Southeast Asia. Iya. Dan, bentukannya orang Asia banget. Itu aku, aduh, I'm beyond blessed sih. Seneng banget. Jadi, waktu ditawarin pertama tuh gak langsung dapet, Kak. Jadi, aku tetap harus voice audition dulu kan. Even buat auditionnya aja, aku happy banget gitu. It's okay. Dan akhirnya dapet gitu ya. Iya, akhirnya dapet gitu. Cuma, menariknya dari si Raya ini ya. Kalau kita udah nonton, mungkin juga, apa namanya, pengirsa dari A Chat Pit juga udah nonton. Ini kan beda banget ya sama Disney Princess yang lain gitu. Mungkin yang agak mirip adalah, Moana juga different. Iya. Lalu kemudian, Mulan is also different. Brave juga. Brave juga different. Itu kadang udah mulai bergeser. Iya. Menurut kamu, apalagi kamu kayaknya punya strong will soal women, apa perempuan gitu ya. Apa pendapat kamu tentang Disney Princess makin kesini? Aku udah melihat that culture shift sih sebenernya, Kak. Dari yang tadi Kak Iwet bilang ya. Maksudnya, kalau Mulan sebenernya udah dari jaman dulu ya. Itu dari jaman aku kecil. Cuma maksudnya makin kesini, Disney Princess tuh udah gak seperti tipikal princess yang kita dulu introduce tuh gitu. Maksudnya, yang udah bogal. Mereka udah gak butuh agaknya sekarang. Iya. 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 Tentang sisterhood gitu misalkan. Iya. Iya. Aku happy banget sih. Karena lebih menunjukkan kalau princess tuh bukan cuman pake ball gown, bukan cuman di dalam ruangan istana gitu loh. Ngarepin prinsenya dateng gitu. Prinsenya dateng gitu. Mungkin dulu seperti itu. Dan masih ada lah elemen-elemen kayak gitu. Karena menurut aku itu juga something that Disney banget gitu. Maksudnya kan dreamy gitu. Cuman sekarang dreamy in a different way gitu menurut aku. Dan apalagi kalau buat Raya sendiri. Karena Raya itu kan seperti yang aku bilang dia prinses Southeast Asia pertama gitu. Maksudnya bukan hanya Asia tapi Southeast Asia gitu. Dan di filmnya itu banyak sekali kultur-kultur Indonesia yang masuk juga gitu. Ada wayang, ada segala macem gitu. Aku bangga banget sih. Aku sangat-sangat. Dan menurut aku itu juga salah satu media yang luar biasa ya. Maksudnya, seluruh dunia menonton Disney movies gitu. Dan mereka akhirnya aware kalau Southeast Asia tuh bagus. Kulturnya ternyata seperti ini ya. Sangat kaya sekali. Sangat kaya sekali. Dan Raya sendiri tuh juga, she doesn't mean a man. Bener-bener gak ada di. Itu parah loh. Iya kan? I don't mean a man. Coba ya, banggaan mana? Banggaan mana terpilih menjadi pengisi suaranya Raya. Atau menjadi dipilih sama UN sebagai 40. Nah ini jenis title-nya yang aku selalu lupa. 40 Leaders Women in Shaping Gender-Ledged Investment. Itu apa sih sebenernya Mika? Jadi itu aku juga sebenernya agak kaget tuh waktu pertama kali dikasih tahu. Jadi aku memang ada beberapa kali project bersama dengan UN Women. Lebih ke kayak webinar-webinar gitu sih Kak sebenernya. Jadi apalagi tahun lalu itu kan memang karena lagi lockdown dan lain-lain itu kan jadi banyak banget tuh webinar. Karena terus aku di contact dari UN Women menghubungi aku. Tiba-tiba dibilang kayak ya kamu masuk salah satu list itu 40 Women itu. Dan aku kayak wow happy banget gitu. Karena mereka melihat aku pertama dari sektor entertainment sama aku punya beberapa startup bisnis baru yang aku bangun. Jadi menurut mereka aku bisa represent the younger generation in Indonesia dan hopefully can inspire mereka juga. Ini keren banget loh. Aku bener-bener melihat gitu ya bahwa seperti ini juga sekarang dunia entertainment tuh udah shooting ya. Artis as in celebrity itu sekarang udah gak cuma cantik-cantikan aja. Gak cuma nampang-nampang di kamera gitu ya. Tapi mereka ada sesuatu yang mereka perjuangkan. Dan aku juga kagum banget. Aku baca gitu ya bahwa kamu bikin Sister Advocacy. Sister Advocacy ini adalah satu sebenernya lembaga bantuan hukum ya. Sebenernya awal mulanya tuh aku bersama dengan, jadi aku bikin ini tuh bersama dengan sahabat aku, co-foundernya. Kita berdua tuh punya basic hukum sebenernya di S1 gitu. Dan kita berpikir kayak, let's do something about it gitu. Sayang, maksudnya kita udah sekolah tapi gak digunakan gitu istilahnya. Akhirnya kita berdua mikir, yuk kita bikin aja dari yang gampang-gampang legal consultancy, business consultancy. Karena aku kebetulan S2 nya ngambil bisnis kan. Kamu selesai S2? Aku sekarang lagi tises. Aku lagi sekolah kan. Terus kita berdua ngerasa kayak, oh yaudah mumpung ada kesempatannya kita bikin yuk. Tapi memang kita pengennya legal consultancy ini women based. Jadi semua anggota-anggotanya tim aku tuh semua perempuan gitu kak. Nah awalnya memang kita hanya fokus menerima pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan korporasi. Karena aku kan business law basicnya. Jadi memang kita pengennya fokus ke situ. Jadi ngambil kayak periginan dan lain-lain. Tapi makin kesini, aku makin melihat kayak, oke I already have this platform. Aku pengen melakukan sesuatu, something bigger than this gitu. Jadi kita akan slowly shifting untuk menjadi advocacy beneran gitu. Maksudnya bener-bener banyak sharing-sharing tentang hukum. Kalau bisa dilihat sekarang di Ad Sisters Advocacy itu juga kita banyak sharing tentang hukum. Tapi lebih berhubungan dengan wanita dan anak-anak gitu. Karena problem-problem low untuk perempuan itu juga banyak banget ya. Mulai dari kayak, apa namanya, diskriminasi gender. Di pekerjaan, di kantor, kontrak mereka. Betul, betul. Itu as simple as cyber bullying. Cyber bullying. Oh itu bisa diketahui. Body shaming. Oh itu ada, ada banget. Dan itu sebenarnya yang menjadi permasalahan menurut aku adalah orang gak aware gitu sama hal itu. Jadi aku pengen menggunakan Social Advocacy itu juga untuk menjadi, biar jadi informasi gitu buat orang-orang gitu. Tapi melalui social media. Karena itu kan lebih mudah ya kak. Kayaknya itu bisa menjangkau semua orang gitu. Jadi sekarang aimnya udah lebih menuju ke situ sih. Oke. Getting interesting. Ini menarik banget. Oke. Aku juga jadi penasaran gitu ya. Mulai dari kamu jadi gadis sampul dulu kan. Gadis sampul iya. Lalu kemudian kamu main sinetron. Betul. Terus nyanyi. Ya. Main film. Sampai sekarang seperti ini. How's your childhood? I have a very happy childhood honestly. Kayaknya apa waktu itu? Aku tuh cukup dimanja lah ya sama orang tua aku. Karena aku tuh enggak. Oke. Aku anak sendiri. Jadi daddy's princess banget lah dari dulu. Orang tua aku tuh cukup. Terutama merumui ibuku ya. Cukup. Bukan ambisius sih. Maksudnya ayah ibuku tuh memang sengaja pengen punya satu anak. Biar mereka bisa fokus gitu sama anaknya. Dan pengen. It's their choice. It's their choice. Dan mereka pengen aku mendapatkan semua kesempatan yang memang I deserve gitu. Jadi dari kecil tuh aku udah dibekali dengan segala macem. Jadi ya seperti yang kalian tau aku kan tumbuh di keluarga musisi ya kak. Iya betul. Jadi dari lahir kayaknya aku udah harus bisa nyanyi gitu kayaknya. Lu harus bisa nyanyi ya. Tegang ya. Ini tegang ya. Kalo gak bisa nyanyi. Kalo gak bisa nyanyi gitu. You're not part of the family. Sorry. Gitu. Jadi nah ibu aku itu dari katanya dari masih di perut pengen banget karena ngeliat kakaknya. Ngeliat Om Harvey. Pengen banget anaknya bisa juga jadi penyanyi gitu. Oke. Jadi dari awal tuh memang udah diperkenalkan banget aku sama musik. Makanya kayak aku bilang aku tuh udah sangat familiar banget sama Disney songs dan lain-lain. Karena itu dari kecil gitu aku dengerin. Iya. Jadi memang awalnya tuh aku pengen ditujuinnya tuh menjadi musisi gitu. Jadi childhood memories aku tuh penuh sekali dengan musik. Iya. Karena aku belajar main piano. Aku belajar nyanyi. Itu dari kecil gitu. Jadi kamu bisa main piano juga? Bisa. Bisa. Dua aku belajar klasikal. Really? Untuk 10-12 tahun. Wow. Oke. Terus? Iya. Dan itu penuh dengan itulah childhood memories aku gitu. Kayak pulang sekolah les piano, pulang sekolah les nyanyi gitu-gitu. Lebih ke arah itu. Dan penuh juga dengan childhood memories aku mulai syuting. Karena aku mulai masih. I was very young. I was 13. Aku 13 tahun. Gila. Jadi childhood memories aku ya selain sekolah adalah syuting gitu. Ini menarik ya. Ini dua hal yang menurut aku sangat bertolak belakang gitu. Iya. Dunia entertainment lalu kemudian sekolah. Dan sekolah kamu kan juga nggak. Aku tahu sekolah di Morningstar Academy itu nggak gampang. Tugasnya gila banget. Even though it's a homeschooling. Right. Lalu kemudian kamu kuliah di UPH. UPH juga is not easy. Nope. In English right? Right. Terus sudah gitu ambilnya low. Bisnis low lagi. Iya. Nggak akan nanya kayak bagaimana membagi waktu. Cuman gini loh. Yang maksud aku jadi konfliktif adalah. Dunia entertainment itu kan bener-bener. I'm so sorry. Not being judgemental. Tapi very artificial. Right. Superficial. Not artificial. Superficial gitu. Wah lu gitu. Sementara ada sesuatu lagi yang kamu kerjakan disitu. How you balance that? Nah. Buat aku sih Kak. It's all about balance and priorities. Buat aku. Bener-bener yang kata Kak Iwet bilang. Yang paling penting pertama adalah. I have to embrace my ambition. Aku harus punya ambisi dulu di awal gitu. Dan aku tahu tujuan aku apa gitu. I know I have a purpose in this life gitu. Dan jadi di awal mula sebelum aku masuk dunia entertainment pun. Aku juga udah di omongin sama papa mamaku gitu. Maksudnya. Ya ini adalah hobi kamu. It's your passion. And we support you fully. Go for it. Tapi kamu juga harus ingat. Kalau edukasi itu juga penting gitu. Karena memang edukasi informal juga penting sih. Maksudnya soft skills. Bergaul dan lain-lain. Tapi buat aku edukasi formal sangat penting. Karena itu senjata aku sebenernya. Karena itu senjata aku untuk diri aku sendiri. Dan untuk banyak orang gitu. Karena at the end of the day. Tujuan aku hidup adalah ya untuk berbagi sama semua orang gitu. Sama orang-orang yang diselilingin aku gitu. Ini part yang menarik adalah ketika kamu ngomong bahwa. I have purpose in my life. Purpose ini sesuatu yang sepertinya aku lihat juga sangat dikejar. Oleh anak-anak zaman sekarang. Different with my era ya. Generasi aku tuh gak yang segitunya ngejar purpose. Tapi kalau di angkatan kamu tuh aku lihat bahwa. Mereka tuh berlomba-lomba sekali mengejar purpose. How did you find your purpose in my life? Basically aku mungkin karena. Belajar dari, ditanumin dari keluarga gitu ya. Maksudnya dari dulu. You don't live alone in this world. And your purpose is to be the salt of light in the world gitu. Dari dulu. Jadi itu yang selalu aku tanamkan di pikiran aku. Kayak even aku sekolah dan lain-lain. Itu gak aku keep buat diri aku sendiri. Aku one day I will eventually have to share it with other people gitu. Dan aku merasa. Berada di dunia entertainment memberikan aku platform tersebut gitu. Oh itu justru juga mau jadiin jembatan. Iya dong. Karena. Finding your purpose in life. I think. It should be everyday kan. Itu kayak something evolving gitu. Kalau buat aku my main purpose ya itu. Untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Dan caranya adalah bagaimana ya. Menggunakan semua passion yang aku punya. Menggunakan skill yang aku punya. Kesempatan yang aku punya. Untuk melakukan hal tersebut gitu. Gak semua orang loh. Mika punya keberuntungan untuk menemukan purpose-nya dalam hidup. Betul. Kamu punya saran gak? Gimana caranya? Mungkin dari pengalaman kamu dulu. Sampai akhirnya. Oke. Aku ingin menjadi hidup. Gitu. Aku. Aku termasuk. I want to acknowledge my privilege juga sih. Karena. I grew up in a very warm household gitu. Orang tua aku. Bener-bener. 100% invested in the child gitu. Jadi. Mereka sangat. Sangat apa ya. Sangat support aku. Sangat shaping aku dari dulu gitu. Jadi mindset aku tuh. Bisa. Kuat tuh. Karena orang tua aku juga gitu. Maksudnya didikan dari orang tua aku juga. Dan. Maybe that's one thing. Yang bisa aku share juga. Mungkin kita sekarang ngerasa kayak. We have everything we need gitu. Kita. Anak muda. Yang mungkin kita merasa kadang. Lebih pintar dari orang tua kita gitu. Iya. Itu aku lihat banget sih gitu. Dan sometimes. I'm sorry. But I sometimes feel that too. Gitu. Cuman. It's very human. Iya kan. Kadang aku merasa kayak. Aduh. Orang tua gue ini. Kayak gak ngikutin percamanya. Jaman banget sih gitu loh. Cuman. At the end of the day. Aku sih selalu merasa. Your parents know what's best for you gitu. Jadi aku. Apa-apa tuh aku selalu share sama orang tua aku gitu. Dan. Itu mindset itu udah terbentuk dari dulu gitu. Untuk finding your purpose. I think there's so many ways in finding your purpose gitu. Kalau mungkin yang. Kalau aku merasa I'm one of the lucky ones gitu. Karena aku bisa punya kesempatan untuk. Sekolah di sekolah yang memang. Bagus. Bagus gitu. Dan. Sesuai dengan kebutuhan aku gitu. Dan bisa membekali aku sampai sekarang gitu. Karena. Mindset aku berubah banget. Dari masih sekolah. Sampai kuliah. Sampai sekarang S2. Evolving terus gitu. Dan. Buat teman-teman sih. Aku gak bisa menyarankan gimana caranya ya. Karena semua orang. Aku rasa pasti akan punya. Their own ways. Untuk find the purpose in life. Tapi ya. Gunakan kesempatan aja sebanyak-banyak ya gitu. Menurut aku untuk. Eksplorasi kali ya. Eksplorasi. Cobain ini. Cobain sampai akhirnya kayak. Akhirnya nemuin kayak. Oh ini. This is what I'm good at gitu. Dan itu kan. Kita gak mungkin tau. Kalau kita gak mencoba gitu. Jadi menurut aku. Apalagi sekarang udah mudah banget. Dengan zamannya teknologi dan lain-lain. Jadi ya. Just get out of your comfort zone. It's cliche but it's true. Itu benar banget menurut aku. Oke. Why women? Sebenernya sih aku. Seperti yang aku bilang ya. Aku juga tumbuh di environment. Yang tidak. Ada diskriminasi sih sama sekali. Untungnya gitu. Jadi kayak. Even di keluarga aku pun tuh juga. Malah justru sangat di support gitu. Untuk kita. Anak-anak perempuannya. Ayo. Sekolah dong yang tinggi. Apa gitu-gitu. Gak ada sih sama sekali. Aku merasakan diskriminasi. Cuman. Kalau misalkan ditanya. Why women? Why not women? Gitu. Aku kembalikan lagi gitu. Kenapa? Memang. Sekarang mungkin. Udah lebih banyak. Maksudnya kayak. Menyuarakan women environment gitu. And I'm very happy for it. Cuman. Tujuan aku awal sih memang karena. I was inspired by so many great women in my life gitu. Especially my mom. Aku melihat kayak. Oh. Perempuan tuh ternyata bisa multitasking ya. Satu hal yang memang. Mungkin. True. Mungkin. Laki-laki tidak sejago kita ya. Gak sejago. Gak bisa. Gak sejago. Gak bisa. Gak. Gak. Dan menurut aku. Multitasking tuh. It's a skill gitu. Dan sesuatu yang memang. Bisa ditonjolkan sama wanita gitu. Jadi aku. Pengen banget. Bisa. Menyuarakan itu. Di semua platform yang aku punya. Dengan. Skill dan minat yang aku punya juga. Kamu nemuin juga gak sih. Karena. Karena. Since kamu bikin si. Sisters advocacy ini. Nyebutnya susah banget. Sisters advocacy ini. Kamu nemuin juga gitu. Di dunia pekerjaan. Baik di dunia entertainment. Ataupun dimanapun. Memang terjadi sekali. Kesulitan perempuan. Untuk bisa. Setara dalam bidang hukum. Iya. Mereka mengalami sekali diskriminasi di bidang itu. Iya. Pasti. Nemu banget. Aku. Cukup banyak maksudnya. Even cuman denger dari orang-orang sekitar. Atau even cuman baca di sosial media gitu. Dan. Apalagi sekarang udah mulai. Makin banyak akses ya. Kayak kita maksudnya bisa melihat. Kejadian-kejadian di sekitar kita. Dengan sangat mudah gitu ya. Iya. Dan ternyata banyak banget gitu. Maksudnya. Aku pun sendiri. Merasakan kadang-kadang. Di komen netizen gitu. Kayak. Kok kurus banget sih. Kok apa banget gitu. Itu kan. That's bullying. You know. Dan aku pengen banget. Mengedukasi itu gitu. Apalagi kadang-kadang. Yang ngomong tuh. Perempuan ke perempuan gitu. Maksudnya. That's happened a lot. Iya. That's happened a lot. Dan itu. Bothering aku banget gitu. Makanya itu juga salah satu keresahan. Yang akhirnya menimbulkan. Kenapa aku pengen bikin. Sesuatu yang kok aku sih. Gitu. Oke. Nah ini sekarang kita ngomongin. Sesuatu yang agak lebih ringan ya. Karena. Dari tadi kita udah bikin. Nangak banget gitu. Gila. Mika tuh sampai. Sebrot itu. Seluas itu gitu. Kita ngomongin tadi. Kamu bilang. Platform social media. Gitu ya. Aku jadi penasaran. Likes paling banyak. Itu adalah. Mana. Apakah yang ketika kamu sedang. Mengedukasi. Atau kamu cerita. Soal. Kestaraan perempuan. Apakah kamu mau ngasih tau bahwa. Eh. Beauty bullying. Itu gak oke. Cyber bullying itu gak oke. Sebenernya. Atau yang cuman selfie cekrek. Kayaknya aku melihatnya ya. Sekarang kayak trendnya. Orang-orang tuh memang lebih seneng. Lihat yang personal ya. Maksudnya. Apa yang kita lakukan. Sehari-hari gitu ya. Kayaknya mereka tuh justru lebih seneng. Lihat aku. Posting abis olahraga. Posting. Aku gak pakai makeup gitu. Karena. Which is not wrong. Karena menurutku kan. Social media tuh juga bisa. Katanya bisa mendekatkan yang jauh. Mendekatkan yang dekatkan. Betul. Dan juga sebaliknya. Dan juga sebaliknya. Betul. Jadi be careful. Nah aku ngeliatnya sih kayak gitu sih Kak. Karena. Kalau di. Social media aku ya. Itu banyak banget yang ngelike-ngelike tuh. Memang yang lebih personal. Misalkan aku. Nge-posting ya. Seperti yang tadi aku bilang. Kayak cuman mirror selfie. Atau kayak abis olahraga gitu. Cuman ya. Aku berusaha. Balance aja gitu. Maksudnya. Gak selalu harus yang bener-bener. Menyuarakan edukasi ini. Blah-blah-blah. Kadang-kadang subtle aja gitu. Caranya dengan lebih mudah. Kayak. How to embrace ambition. How to embrace yourself gitu. Itu. Aku. Sleep-slipin lah gitu. Di foto-foto. Kayak misalkan aku foto gak pakai makeup. Itu kan kayak menunjukkan kayak. Ya. Just love your own skin. Love yourself in your own skin gitu. Dan itu. Salah satu cara lah gitu. Karena. Kalau terlalu menggurui. Itu juga kayaknya. Berat ya. Berat kak gitu. Ya. Jadi kemudian kayak. Apa sih lo gitu. Apa sih. Iya. Jadi maksudnya. Lebih kayak. Everyday life aja gitu. Aku ngerasa. Dan itu bisa lebih. Relatable gitu ke orang. Ada satu lagi tadi kamu. Bilang soal balancing gitu ya. Ya. One of my friend. Pernah bilang gini. Kalau gue hidup di jaman anak-anak jaman sekarang. Ya. Kayaknya gue gak akan kuat sih. Dalam artian adalah. Kalian kan memang sudah lahir. Bener-bener. Internet tuh udah ada. Ya. Gitu kan ya. Ya waktu itu mungkin. Waktu kamu lahir baru. Baru develop. Ya. Tapi ketika kamu mulai umur 10-5 tahun. Sudah you are on internet. Gitu. Terus kemudian. Judgment itu. Bukan cuma dari orang tua. Bahkan orang yang kenal kamu. Judge kamu gitu. Kamu gimana cara membalansi itu ya. Kayak. How you survive. Sebenernya. Aku ngerasa gini. There's always two sides of the coin gitu. Kalau misalkan ada yang hate. Berarti ada yang love. Gitu. Jadi. Ya. It's a matter of. Which one you choose. Gitu. Kalau lebih memilih orang yang hate. Atau orang yang love. Gitu. Jadi menurut aku. You know you have your support system. You know you have people who love you. Banyak orang yang positif buat kamu ya. Berarti yang hate. Just. Bye. Bye. Ibaratnya kamu kayak. Bye. Kayak lensa kamera. Iya. Kamu tahu fokusnya. Ya. Yang fokusnya adalah pada yang positif aja. Betul. Tidak yang negatif. Betul. Tapi pernah gak ngerasa ada rasa insecure juga? Kalau insecure aku rasa pasti semua orang pernah ngerasa. Kayak it's human gitu. Apalagi. Mendingan baca. Dengan baca komen-komen dan lain-lain gitu. Aku sering banget dapet komen kayak. Kuris banget. Anoreksik ya. Apa gitu-gitu. Saya ius? Sampai dibilang anoreksik? Tak pernah. Tidak pernah aku dapet kayak gitu. Jadi. Sebenarnya gini. Kalau misalkan orang-orang memberikan masukan atau kritik yang membangun. Gak apa-apa gitu. Karena menurut aku kita juga perlu gitu. Jangan. Kita harus ya stand on the ground gitu. Dan itu adalah salah satu caranya adalah dengan melihat kritik dan saran dari orang-orang gitu. Tapi. Yang menjadi permasalahan adalah the way you say it sih menurut aku. Kadang-kadang orang tuh tidak bisa menyampaikan salah satu dengan cara yang baik gitu loh. Dan itu yang aku juga pengen banget kayak sampaikan ke temen-temen. Gak apa-apa. Bukan berarti kita katanya selebriti atau artis atau whatever. Iya. Tidak bisa menyampaikan kritik. Iya. Bukan itu. Poinnya tuh bukan itu gitu. Sebenarnya adalah bagaimana cara anda berkomunikasi sama kita gitu loh. Maksudnya. Lebih. Mungkin caranya lebih baik. Lebih sopan gitu kan. Dikembalikan aja gitu. Kalau misalkan dibalikin orang ngomong kayak gitu. Kamu mau gak? Kalau aku selalu mikirnya kayak gitu ya. Cuman aku gak pernah dapet hate yang kayak gimana banget ya. Terima kasih banget temen-temen. Cuman ya kayak gitu aja sih. Kayak biasanya body weight gitu. Kayak kenapa gak happy ya gitu. Kayak no. I'm just genetically silly. Wow. Iya. Karena kebenarnya kayak gitu. Pernah gak sih ngalamin satu titik dimana kamu bener-bener kayak. Wah ini agak bothering banget. Sampai kamu kepikiran banget. And what was that? Oh pernah sih kak. Kayak komen netizen yang bothering banget buat aku tuh. Kalau udah bawa-bawa masalah personalnya. Kayak misalkan aku selalu bilang kayak. Terserah lo mau bully gue gak apa-apa. Just not the people that I love. Dan jangan bawa-bawa masalah kepercayaan atau agama gitu-gitu. Karena menurut aku itu. Something personal. Yang tidak seharusnya di korek-korek oleh siapapun gitu. Jadi kalau misalkan udah mulai ngebahas kayak gitu. Aku biasanya. Kadang aku bales gitu kayak. Kamu gak tahan tuh kalau udah kayak gitu? Aku udah gak tahan tuh kalau udah kayak gitu. Tapi kalau masih kayak. Ya elah body weight gitu-gitu. Ya udah lah. Lupain aja. Oh lah lupain aja. Pokoknya yang tau kan. Yang penting aku sehat gitu kayak. Itu malah membuat mental aku jadi kurang sehat gitu. Tapi kalau udah masalah-masalah yang personal banget buat aku gitu. Itu kayak udah mulai agak bothering sih. Jadi biasanya aku bales. Terus aku kayak bilang. Boleh gak? Gak perlu ikut campur masalah teritori yang bukan urusan anda semua gitu. Tapi aku tau kadang-kadang maksud orang-orang tuh memang baik gitu. Cuman ya itu seperti yang aku bilang. Cara penyampaiannya aja yang kurang tepat. Very nice. Setelah dibales, di blok gak? Coba aku pikir-pikir ya. Aku blok gak ya. Mungkin iya ya. Mungkin iya ya. Mungkin iya ya. Tergantung mood gue. Tergantung, iya bener. Tergantung moodnya gimana ya. Apalagi itu ya. Oke. Next question is your... Tadi kamu bilang ambition. You have to embrace your ambition gitu ya. Apa ambisi berikutnya yang masih kamu akan kejar? Atau justru kamu tuh tipe orang yang sebenernya go with the flow? Aku gimana ya? Aku tuh orang yang... I'm very organized sama Virgo. Jadi aku cukup organized. Aaaaah. Kenapa? Aaaaah. Virgo. Tau kan? Ya, ya, ya. Udah langsung tau. Tau kan? Waktu di raya itu kemarin tiga-tiganya Virgo. Tiga perempuan Virgo. Betul. Aku, Bu Ayu, sama Eva tiga-tiganya adalah Virgo. Oh my God. Virgo sejati. Oke, oke, oke. Jadi... Very well planned. Yes. I'm very well planned. Jadi maksudnya gak usah ngomongin long term. Besok aku mau pake baju apa aja. Aku udah pikirin dari siang hari ini. Kayak besok aku makan gini, 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 gini. Oke. Dan aku bisa... I will get pissed. Kalo misalkan nih. Ada yang iya. Iya gak ke checklist gitu. Cuman... Makin dewasa makin kesini sih aku tidak... Udah tidak seambisius itu sih gak. Maksudnya. Punya ambisi iya. Gak percaya. Aku gak percaya. I'm so sorry. My dad is a Virgo. Ayu Dewi Virgo. Luna Maya Virgo. Aku dikelinin Virgo. Wah gila sih itu. Mereka gila sih. Orang bilangnya kita judas katanya. Mereka bukan judas. Emang begini aja ya gitu loh. Iya. Emang perfectionist aja orangnya gitu loh. Idealis. Aku mengharusinnya bukan perfectionist. Idealis. Kita cukup idealis gitu ya. Jadi kalo ditanya ambisinya apa masih banyak. Pasti. Iya. Bener. Masih banyak. Beneran. Aku langsung kaku gitu. Aku tuh Leo. Oh iya. Tapi selalu kalah sama Virgo. Selalu kalah. Oh iya. Sampai kalau misalnya aku lagi gak kuat. Aku akan gini. Gue gak mau ketemu lo. Karena males ya. Karena males. Karena pasti kalah. Iya iya iya. Tapi my parents were both Leos juga sih. Tapi aku sama ibuku kalah. Oh iya. Papaku kalah sama aku. Dan Virgo itu selalu punya. They always be the last person who say the last word. Yes. That's true. That's true. Oke lanjut. Jadi kalo bilang bahwa ambisi kamu masih tidak terlalu ambisi seperti dulu. Tidak seambisius dulu tapi masih. Masih. Tapi ya aku sekarang udah lebih bisa lebih realistis juga sih Kak. Maksudnya bisa melihat keadaan. Kadang-kadang kan kayak maksain aja apa yang aku mau gitu kan. Kayak ini harus gini 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 gini. Terus semua mau dikerjain sendiri. Iya. Karena trust issue ya sama orang. Iya 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 iya. Terus sangat maksa ya semua mau. Kenapa belum? Kenapa belum? Kenapa belum? Kok ini belum? Kok ini belum? Kalau gak bisa aku aja kerjain sendiri gitu kan. Tapi jujur aja aku lumayan berubah semenjak aku mulai merintis bisnis sih. Karena ya aku baru sadar gitu kayak lu gak bisa lakuin semua sendiri gitu loh. Kayak tetep harus bisa delegasi. Betul Kak. Dan itu ternyata skill juga sih Kak. Aku belajar kalau itu ternyata skill. Kalau aku harus bisa tahu kapan harus delegasiin ke orang. Tahu kapan harus percaya. Kalau orang bisa menyelesaikan tugas dengan baik gitu. Dan itu ternyata skill yang harus dilatih. Satu hal ya. Virgo menjadi terkenal itu membahayakan menurut aku. Tapi ketika mereka berbisnis itu akan men-tone down mereka. Yes. Betul. I don't die on Luna Maya. Betul banget Kak. Luna tuh tadinya kayak gitu. Begitu dia berbisnis dia mulai kayak oh gitu ya. Oh lebih bijak. Betul. Wisdomnya dapat. Setuju banget Kak. Terus mulai tahu kalau ada kegagalan. Mulai tahu kalau menintis bisnis itu susah. Akhirnya bisa nerima bahwa oh gak bisa semuanya sesuai kemauan gue. Wow. So what did you learn from business? Wah. Banyak sih Kak. Business changes me a lot. Karena aku mulai berbisnis tuh dua tahun lalu ya. Kalau gak salah aku mulai dengan bikin beauty studio. Sambil saya masih jalan juga. Itu memulai. Aku bener-bener tadinya ngatur banget Kak. Maksudnya aku pengen kayak gini. Aku pengen kayak gitu. Gini, 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 gini. Adaan itu harus. Bener-bener keadaan itu harus. Cuman pada kenyataannya. Gak bisa ya. Tidak bisa gitu. Jadi mungkin skill-skill yang aku belajar dari bisnis ya. Pertama flexibility. For sure. Karena to be honest, I'm not that flexible gitu. Kayak aku. Aku. Aku langsung tahu gitu kamu kayak apa. Tahu banget lagi Kak. Kok tahu banget sih. Terus. Tapi sebenarnya gitu. Aku tuh. Aku sangat tidak fleksibel. Maksudnya aku. Aku tuh pengennya. Karena semua harus berjalan sesuai rencana gitu. Maksudnya kalau kita memang sudah plan seperti ini dari awal. Ya harus seperti itu. Tapi ternyata kenyataannya tidak gitu. Dan itu. Aku belajar banget dari bisnis. Belajar untuk mendelegasi. Belajar untuk bisa lebih percaya sama orang gitu. Belajar untuk menerima kalau ya kadang-kadang. Tidak sesuai sama yang kita mau gitu. Dan itu aku sangat belajar banyak banget dari bisnis. Maksudnya. Even pun aku sekolah bisnis. Tapi ternyata tidak. Sesuai dengan yang di teori. Tidak sesuai dengan yang teori gitu. Jadi. Pas prakteknya itu beda banget gitu. Dan apa ya. Sense of belonging. Sense of ownership gitu. Aku baru belajar gitu dari bisnis gitu. Keren. Ini obrolan ini mudah-mudahan bisa memberikan banyak inspirasi. Tidak juga ya. Untuk. Apa namanya. Pemirsa dari Kat Wit. Sama satu lagi adalah sebenarnya juga. How do you describe your personal style? Personal style. Karena. Balik lagi ya kak. Secara. Secara. Apa ya. Secara diri sendiri. Mungkin aku memang. Balik lagi si Virgo ini ya. Jadi aku memang. Agak prinses gak sebenarnya. Atau lu? Iya kan. Mau yang cantik-cantik. Lumayan sih kak. Mau yang cantik. Mau yang cantik. Iya. Lumayan sih kak. Aku sebenarnya dress on occasion sih sebenarnya. Cuman. Kalau secara. Apa yang aku suka. Aku sekarang udah lebih comfort over anything sih. Karena aku pengen yang. Yang aku. Karena aku ngerasa. Akan dilihat orang bagus tuh. Kalau aku ngerasa comfortable sama diri aku sendiri. Tapi kalau secara. Apa ya. Style yang aku suka sih. Sebenarnya kayak gini kak. Aku tuh. Karena aku cukup. Aku lumayan boyish kan. Jadi kayak. Aku suka banget pake blazer. Sama celana. Sama kemeja. Gini. Ini aku suka banget sih. Apalagi yang satu warna gini. Ini aku lagi suka banget. Sekarang. Yang satu tone gini. Dengan kemeja yang warna-warni. Seperti ini. Dan ini motifnya bagus. Bagus banget kan kak. Ini bagus banget. Terus aku lagi suka banget. Warna earth tone. Earth tone gini. Jadi. Kalau secara style. Aku memang suka banget. Yang kayak gini nih. Yang kayak lady boss. Eh silah. Ini sebenarnya pendekanan pada lady bossnya. Lady bossnya. Itu sirgo banget kan. Kayak. Look at me. I'm your boss. Maaf ya. Karena kalau misalnya nonton. Or want a chat with. Itu selalu aku akan kaitin sama Zodiac. Emang ya kak? Iya banget. Bisa aku udah tau Zodiacnya kayak ini. Ah udah lah. Aku juga enak Zodiac banget kan. Parah sih. Tapi Zodiac itu aku gak pake buat kayak. Ramalan. Kayak kebuntungan apa. Sama kak. Bener. Cuman lebih kayak. Personality. Bener. Setuju banget kak. Aku juga kayak gitu. Terus kayak. Aku suka banget kayak mengamati gitu. Kayak. Oh lu gini ya. Oh kalau Virgo tuh bayangin gini ya. Gitu. Iya gak sih kak. Kayak seru kan. Kenapa ya Virgo-Virgo ini mendekati saya terus. Hahaha. Kamu dikelilingin sama Virgo-Virgo ya. Karena. Papa gue tadi Virgo Luna. Virgo Ayu Virgo. Dan. Dan mereka tuh bener-bener yang kayak. Kalau punya mau. Itu akan nge-push. Sampe bisa jam 9 malem gitu ya. Ayu tuh bisa WhatsApp. Dimana. Aku udah kode di mana tuh aku ngeri tuh. Terus gue bilang gini. Di apartemen. Kenapa. Temenin makannya di jam 9 kali. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jam 9 tuh masih gak tero malem. Aku juga gitu. Gue jemput ya. Dan ketika dia ngomong gue jemput. Udah di bawah dia. Tapi aku juga gitu sih. Kamu main nih kak. Aku Virgo. Anak perempuan. Anak sendiri. Takut banget gak sama aku. Takut banget. Mika thank you banget. Thank you banget. Udah berbagi cerita. Inspirasinya banyak sekali. Dan menurut aku ini adalah inspirasi yang sangat bagus sekali. Untuk semua perempuan di luar sana. Bahwa. Ya tadi. Kejar your passion. Not only your passion. But your purpose in life. Embrace your ambition. Embrace your ambition. Dan satu lagi adalah. Bahwa. Menjadi perempuan itu. Memang sebenernya banyak sekali. Yang bisa dilakukan. Tanpa adanya batasan-batasan. Iya. Satu lagi. Don't be friends with a Virgo. Ya kalau misalnya sampai ada. Hati-hati aja. Be careful. Be careful. Thank you so much. Thank you guys. Sukses terus ya. Sama-sama. Bye. 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 Terima kasih.